Terima kasih Saya bukan orang seperti itu Kalaupun saya melawan hukum Saya akan mencoba Memberikan saran Dan merubah itu dengan konstruktif Tidak dengan melawan seperti itu Tidak Itu yang harus saya sampaikan Yang kedua Bahwa saya sangat peduli terhadap nasib Teman-teman musisi Dan juga terutama Teman-teman musisi pencinta Yang tidak Semuanya memiliki nasib Seherbat Ahmad Dhani Banyak juga yang Masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya Sesuai dengan Sistem yang seharusnya berlaku Itu yang harus saya kasi Bahkan saya juga membantu Beberapa waktu lalu Untuk memperjuangkan hak-hak Pencipta yang Sebenarnya kemarin itu Ingin Dihapus Ya Melalui gugatan Label-label Atau Konkuk label tertentu Ya Dan itu sudah Kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta Bahwa Lagu-lagu Yang sudah melewati masa Itu kembali kepada pencipta Ya Untuk dieksploitasi Itu konteksnya lain Artinya saya ingin katakan bahwa Saya peduli dengan teman-teman Musisi dan pencipta Dan masa depan Kita semua Kalau saya melihat begini Masalah ini sebetulnya Ada di Paling tidak Dua sisi Pertama Masalah hukum Ketidakpahaman akan Ketetuan hukum positif Artinya hukum yang berlaku Dan kedua Adalah masalah yang Bersifat lebih pribadi Ada dua hal Pertama Mungkin rasa Tidak terpenuhinya Fairness Atau Katakanlah Keadilan Atau Atau Yang kedua Masalah yang lebih pribadi lagi Sebaiknya gak usah diungkap disini Jadi Sebenarnya masalahnya gitu Konstruksinya ya Masalah hukum Peraturan dan aturan yang sebenarnya Benar-benar berlaku Yang kedua Masalah soal Ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri Kalau Lu mau nanya yang apa Sebenarnya kan yang disini Ada hak moral ya Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih Tergantung Mau lihat dari konteks mana Kalau Ya kita ngomong sebagai orang awam Masyarakat awam Mungkin akan menaksirkan Hak moral itu ya Hak yang berusaha dengan perasaan kita gitu Lu pakai lagu gue Yang sempat tasnya dong Lu bayar gue Itu hak moral Dalam konteks masyarakat biasa Tapi dalam konteks Kudang-undang hak cipta Hak moral bukan seperti itu Hak moral itu Adalah hak Yang melekat pada pencipta Untuk namanya dicantumkan Kemudian Hak supaya Ciptanya itu Tidak dirubah Seenaknya Sehingga mendegredasi Apa Derajatnya Atau dibicu-lucuan Dan sebagainya Ketikanya ditak atik Sampai hancur Luar biasa Seperti itu Sampai jumpa